Intro Halo, nama saya Yosi. Saya seorang talent iklan dan juga aktor. Saya sudah 2 tahun berkicimpung di dunia entertain. Seharian saya, saya masih ikut casting-casting dan juga syuting iklan dan juga sekarang ini layar lebar. Dalam syuting itu sebenarnya banyak yang terlibat. Di antaranya koordinator lapangan atau disebut core lab, di bawahnya ada unit, segala macam. Dan sampai ke agensi-agensi yang memanggil talent untuk diikutkan syuting. Jadi saya sempat slack dengan agensi saya, Pak Ruli namanya. Jadi waktu itu gara-gara uang 100 ribu sih, sebenarnya ya sepele aja sih. Dulu saya waktu itu kan lagi syuting iklan. Tapi ternyata saya juga ikut nomor karaoke, sudah didaftarin sama Pak Ruli. Ternyata pas saya mau ikut karaoke-nya udah terlambat, lalu nomor saya diserahkan ke peserta lain. Saya merasa, gimana sih kalau langsung diserahin sih? Terus dia malah nagi juga nih uangnya nih, suruh bayar saya 100 ribunya gitu. Saya apa-apaan nih gitu. Jadi emosi juga gitu, Pak. Sebenarnya gini ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, Yosya Adiputra itu termasuk talent yang berbakat. Saya lihat ini dari segi face, wajah, dia menarik gitu. Menarik, kemudian saya aja, saya rekur, saya aja casting-casting. Walaupun pada saat itu dia tuh belum bisa acting. Ektinya tidak ada sama sekali, ya kan? Tidak bagus lah, tapi ada satu hal yang membuat saya kecewa sama Yosi. Kalian harus punya percaya diri yang bagus. Kalau abang itu selalu menekankan kepada talent-t talent, harus ada rasa tiga kata. Tolong, maaf, terima kasih. Itu kuali utama dalam hidup. Pada saat, harapan saya sih sebenarnya dia. Tapi rasa kecewa ini kejadiannya pada saat saya ikuti dia ikut lomba, salah satu lomba kata-kata di daerah Pekasi. Dia mengatakan, dia ingin ikut. Tolong bayar dulu, Bang. Saya ikut. Nah, di situ dia tetap bersikeras. Tidak mau bayar uang itu. Nah, di sini saya mulai gak suka sama Yosi. Karena apa? Konsekuensinya dalam berkata itu gak ada sama sekali. Dalam dunia entertainment, bukan sekedar acting yang bagus, wajah yang ganteng atau cantik. Tapi komitmen. Komitmen dalam berbicara. Saya tadinya gak nyangka sih. Maksudnya juga sempat sering berdebat sama dia ya. Gak pernah terlintas sih bakal kejadian seperti ini gitu. Makanya saya sebenarnya pengen minta maaf. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Apa yang pula kau kemari? Apa mau minta maaf, Bang? Kemari, Bang. Waktu itu kita kan ada selek kayak gitu. Aku gak enak. Ah, kalau masalah itu mah, aku udah kemaafkan ya, Yos. Ya, aku gak enak aja. Gara-gara uang 100 ribu, kayaknya silatulah di kita, putus gitu aja, Bang. Ya, sudah lah, Yos. Aku udah kemaafkan ya itu. Gak ada dendam dalam diri aku. Ya, tapi jangan lagi kau ulangkan begitu lagi lah. Etika kau tuh gak ada. Kita itu orang medan ya. Harus punya komitmen. Kita katakan A ya, A. Alhamdulillah udah dimaafkan. Rasanya peluang banget, Mbak. Apa yang selama ini mengenjal di hati saya, gunak-gunak saya, pengen minta maaf tuh udah peluang semua. Sudah saya utarakan. Dan Alhamdulillah, Bang Ruli, memaafkan saya. Sub indo by broth3rmax